Mau bikin lembar kerja anak kayak gini, gimana caranya? Simak sampe habis ya Oke pertama, aku buka dulu canvanya, disini aku akan bikin di lembar kerja ukuran A5 Vertical atau A5 Portrait Klik Nah ini dia tampilannya, aku zoom dulu, selanjutnya aku klik desain atau template Disini aku pilih border Nah ini dia, scroll ke bawah, aku pilih yang ini nih, klik Selanjutnya aku pilih elemen, disini aku akan cari alfabet tracing Aku pilih grafis Nah disini aku klik yang A, capital dan A kecil ini Diatur aja posisinya, dipindahkan ke atas Oke untuk di bawahnya, aku pilih yang A capital di sebelahnya Terus aku duplikat dan aku taruh di sampingnya, aku duplikat lagi dan duplikat lagi Untuk di bawahnya, aku bikin atau aku pilih A kecil Nah disini diatur aja, dan aku duplikat lagi seperti A capital yang di atas Oke karena aku pengen bikin 4 baris, jadi ini ukuran alfabetnya aku atur dulu, aku kecilin dan aku pindahin Cara pindahin sekaligus adalah seperti ini Ikutin caranya ya temen-temen Oh iya, kalau temen-temen pakai bahasa Indonesia, ikutin aja step by stepnya itu sama aja kok Oke udah rapi, gimana temen-temen stepnya udah sampai sini belum? Kalau udah, klik tombol subscribe ya, biar aku lebih semangat bikin tutorial selanjutnya Disini aku klik duplicate dan aku pindahkan ke bawah Begitu juga yang A kecil Gini temen-temen, udah jadi Gampang banget kan cara bikinnya? Selanjutnya, kita kasih gambar A itu untuk apa kira-kira Disini aku contohin A itu untuk apel Aku pilih apel yang ini Diatur ukurannya Tindahin deh ke samping A Udah temen-temen, sesimpel ini Gampang banget kan cara bikinnya? Ini tuh tinggal temen-temen klik share Dan temen-temen save aja atau download atau unduh dengan format PDF cetak atau PDF standar Klik download Nah, selesai Gampang banget kan temen-temen? Temen-temen bisa bikin dari A sampai Z Bagi yang mau PDF-nya, bisa klik link yang ada di deskripsi aku ya Terima kasih Sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dadah!